Terima kasih. Pemilik tampang sangar ini tidak asing bagi penonton televisi atau yang rajin melihat baliho reklama. Ya, dia adalah Robibo, bintang sejumlah iklan yang ditampilkan sebagai pria berkarakter kocak. Mengawali karirnya sebagai pemain sinetron, lelaki berdarah campuran Maluku, Belanda, Armenia, dan Sangir, kelahiran Ternate tanggal 7 Mei 1970 ini mendapat kesempatan beradu eting dengan Raditya Dika dalam film Single Part 2 serta dua film lainnya. Menjelang pergantian tahun 2020, Robibo memiliki resolusi dan harapan di dunia entertainment. Doa dan dukungan diberikan oleh istrinya serta kedua kakaknya. Seperti apa karakter asli Robibo? Berikut ini liputannya di sela kegiatannya beribadah Natal tanggal 26 Desember 2019 di Malaka Country Estate, Jakarta Timur. Kembali bersama saya, Robibo. Di sini kami merayakan hari Natal, sudah tradisi ya. Setiap tahun saya, istri saya dan anak-anak, kumpul di rumah kakak saya di sini. Kakak saya ini ada diri yang punya tuan rumah di sini dan juga kakak saya diri ada di sini. Kita setiap tahun, setiap tanggal 26 itu membuat ibadah. Tapi ibadah ini bukan sekeluarga, tapi komplek khususnya komplek di sini. Malaka Kang Country, dan kami sekeluarga sudah tradisi setiap tahun ada hadir di sini. Dan kebetulan saudara-saudara, saya yang paling bungsu, jadi saya yang harus datang ke rumah kakak-kakak saya. Bukan kakak saya yang ke rumah saya, itu sudah tradisi. Kalau di dalam kehidupan sosial, saya bergaul dengan siapa saja. Sudah saya di-entertain, jadi entertain kan fleksibel, semuanya harus bergaul dengan profesional. Kita mau main film, dengan orang-orang apa, atau sinetron, FTV, itu saya fleksibel semuanya. Jadi, apa yang saya harus perangkali, ya saya tetap bergaul dengan siapa saja. Namanya tiba-tiba berubah jadi Roby Bo, ya. Sejak daerah, Roby Michael, ya. Dia beda tujuh tahun sama saya. Oh, lebih tua atau tidak? Sekarang agak berubah. Kalau dulu itu, rumah, rumah sekarang, mendingan lah, bisa main drum, musik, musik. Kalau rahasianya dia, cuma satu makan saja. Oh ya? Kalau pulang malam, kalau pulang. Kalau lagi ada kerjaan cuting, ya pulang, ya. Semangat biar ini ya, maksudnya, doa deh, doa. Mahat, ya. Dan biar rambutnya bertumbuh. Itu istri saya, dia yang kanton jemburu. Cuma kalau ada apa-apa, pasti diketok, pala gue kalau pulang kan. Ya, yang terdekat lah, istri, atau saudara-saudara. Kalau kita curhat di... Sorry, sosmed itu parah nanti. Digosipin banget. Karena kalau kita biasa di dunia entertain, kan nama juga kita manusia bisa kebablasan. Jadi kita minta nasihat supaya jalan di jalan yang benar, gitu. Kadang-kadang kalau ada hal-hal peran-peran, kalau dia lihat agak begini, dia juga koreksi. Nanti seperti ini, seperti ini. Ya, mampu sih, tentakan yang seperti ini. Ini ada beberapa iklan yang satu sudah tayang, ya. Bisa sebut? Silahkan. Oke. Salah satu Toracino. Dan dua iklan lagi, untuk persiapan dua iklan lagi. Depan. Terus dua film layar lebar nanti. Nanti saya akan. Lebih makin kinclong, ya. Kalau makin banyak job, makin banyak... Kulus. Jadi ini harus dilicinkan lagi. Supaya karakternya bisa nampak, gitu. Kulus kan kurus. Ada gondrong, ya. Saya juga tahu, saya gondrong. Karena dengan lucin berubah karakter yang kumis seperti ini. Dan badan agak gendut. Ini sudah agak turun 5 kilo. Jadi ya, saya tetap untuk mempertahankan karakter saya seperti ini. Kami dari keluarga Sumpit Darmawan mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2020. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!